Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita di Cakap-cakap Denny Batubara Channel ini untuk membahas berbagai berita yang sedang trending atau yang sedang banyak dibicarakan baik di media maupun di media sosial Bahasa bagi kita hari ini? Nah untuk hari ini ada banyak sekali isu yang sedang trending diantaranya ada soal gempa di Bandung ada juga tentang Fuhufafa atau tentang nebeng pesawat jet pribadi dan ada juga tentang PON Nah kita sekarang membahas PON terlebih dahulu karena banyak sekali insiden atau kejadian-kejadian yang berlangsung pada PON K-21 yang sedang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara Yang pertama kita fokus dulu ke kasus pemukulan wasit karena ini banyak sekali dibahas di media sosial maupun di grup-grup WA Nah kasus pemukulan wasit ini banyak mendapatkan perhatian karena dianggap sebuah perlakuan yang tidak semestinya dari seorang pemain sepak bola terhadap wasit dan ini banyak kemudian memunculkan kecaman terhadap pemain dari Sulawesi Tengah yang memukul wasit pada pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah namun banyak juga orang yang hanya sekedar mengecam tanpa tahu latar belakangnya Jadi latar belakang dari kasus ini adalah ketidakadilan dari wasit yang memimpin pertandingan yang membuat para pemain Sulawesi Tengah emosi dan mereka kemudian salah seorang pemainnya memukul wasit sehingga wasit terjatuh atau pingsan Nah yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana kejadian itu sebagai gambaran dari sepak bola nasional kita dan ini terjadi di tengah-tengah adanya polemik juga tentang program naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia dimana ada seorang mantan luta besar yang mengkritik program naturalisasi yang ia mengatakan itu mengecewakan para pemain lokal dia juga mengatakan bahwa para pemain naturalisasi memiliki paspor ganda dan sebagainya Nah kalau menurut saya ini adalah dua hal yang bertolak belakang antara kejadian pemain yang memukul wasit dan kritik terhadap naturalisasi dan ini menunjukkan bahwa apa yang dikritik itu tidak sepenuhnya benar Mengapa? Karena pemukulan wasit itu adalah gambaran bagaimana sepak bola lokal kita bagaimana kualitasnya dan sebagainya Ini juga menjadi tamparan bagi PSSI untuk bagaimana mereka membina para wasit mereka Jika di media sosial kecaman lebih banyak ditujukan kepada pemain kalau saya justru wasit juga harus diberikan pembinaan Kalau pemain biasanya ada larangan bermain 6 bulan atau seumur hidup wasit juga seharusnya diberikan hukuman atau sanksi Sanksinya bisa berupa pencaputan lisensi wasit mereka Apa yang dikatakan oleh pelatih Sulawesi Tengah Sulki Fli Sukur yang merupakan mantan pemain timnas bahwa perlakuan wasit pada mereka ini mengubur mimpi para anak muda yang sudah berlatih keras menjelang pertanding di PON K21 yang berlangsung di Aceh dan Sumut Dia mengatakan sebagai pelatih muda ia juga sangat mengecam peristiwa tersebut dan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wasit di Indonesia itu masih perlu ditingkatkan lagi Dan kabar baiknya pada tiap PON kemudian mengganti wasit di babak semifinal dan final mengganti dengan wasit profesional dari Liga 1 dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus terupa Namun ironisnya pada PON juga terjadi kasus ketidakalian wasit pada cabang tinju dimana kemudian berakhir pada pemecatan wasit tersebut Lagi-lagi ini soal ketidakberpihakan Jadi kalau saya sendiri melihat bahwa apa gunanya kita berlomba di PON kalau harus kembali dihadapkan kepada kasus-kasus keberpihakan wasit seperti ini Jadi daripada membuang-buang uang lebih baik dananya bisa dipakai untuk pembinaan atlet-atlet muda kita Apalagi di PON ini juga ada pembahasan atau berita-berita tentang kualitas konsumsi atau makanan bagi para atlet dimana disebutkan bahwa kualitas makanan para atlet ini tidak sesuai harapan dimana ada semacam harga dari satu porsi itu 52.000 rupiah namun apa yang diterima oleh atlet sepertinya kurang Dan ini juga kemudian menimbulkan sorotan juga kepada pemegang tender catering dari PON dimana mereka disebutkan dana untuk konsumsi atlet PON ini nilainya 42 miliar Namun lagi-lagi Menteri Pemuda Olahraga komentarnya justru mengatakan bahwa tidak mudah untuk mengelola konsumsi untuk jumlah orang yang banyak Nah ini kembali ada kontradiksi ya ada kita ada sebagian orang yang ingin perbaikan namun ada juga yang seolah-olah membela begitu dan ini selalu terjadi di kondisi-kondisi yang ada Apalagi kalau Anda mengikuti tentang perkembangan dari kasus jet pribadi atau gratifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi dimana anak dari presiden kita Ketua Umum PSI Kaisang itu menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istrinya dan kemarin dia mendatangi KPK dan usai keluar dari KPK dia mengatakan bahwa ia hanya nebeng Nah urusan nebeng ini juga menjadi polemik bahkan seorang guru besar sampai-sampai harus membela istilah nebeng ini karena ia mengatakan apa yang dilakukan Kaisang ia nebeng meskipun tidak ada pemilik pesawatnya di dalam Nah ini lagi-lagi membuat publik menjadi seolah-olah tidak memahami arti yang sebenarnya ya jadi apa yang dimuat di media apa pernyataan-pernyataan dari pengamat pernyataan-pernyataan dari orang yang sedang disorot seolah-olah publik ini hanya diam hanya mengkonsumsi tanpa ada pemikiran atau tanpa ada tingkat keterdasan dan sebagainya ya semua orang tentu paham apa yang dimaksud dengan nebeng jadi tidak tidak perlu sampai menjelaskan sampai berpusa-pusa gitu bahwa apa yang dilakukan itu hanya nebeng gitu jadi sekarang ini ada fenomena dimana satu insiden atau satu kasus itu dibela mati-matian oleh banyak orang sehingga mengaburkan pandangan orang-orang lainnya atau publik lainnya nah sekarang ini juga ada hal-hal yang menarik dimana siapapun yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pejabat-pejabat itu langsung dibericap anti-pemerintah atau anti-rezim atau kadrun atau anak abah dan sebagainya dan ini kalau menurut saya sebuah fenomena yang mengkhawatirkan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan karena seolah-olah apapun yang dilakukan oleh para pejabat oleh para pemimpin seolah-olah semuanya benar sehingga siapapun yang mengkritik akan langsung dibericap negatif ini tidak boleh terjadi dan kembali ke persoalan pon tadi kita berharap ada perbaikan dari PSSI maupun dari Kementerian Pemuda dan Olahraga agar olahraga kita bisa kembali membuat kebanggaan dan untuk Timnas sendiri ini akan ada pertandingan pada 10 Oktober nanti di Kandang Bahrain kita berharap Timnas bisa menang di Bahrain dan Cina dan ada juga informasi terbaru dimana dua calon pemain naturalisasi kita ada Mesh Hilgers dan juga ada Eliano Reyners kemarin sudah disetujui oleh DPR dan kemungkinan kita yang akan datang ke Belanda untuk mengambil sumpah kedua calon pemain tersebut ini adalah semacam jemput bola agar prosesnya bisa lebih cepat karena kita mengejar pertandingan pada tanggal 10 Oktober nanti ya masih banyak lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang bisa kita bahas di cakap-cakap Dini Batubara ini namun kita akan membahasnya di lain waktu dan untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini Anda bisa memberikan saran dan komentar tentang topik apa lagi yang akan kita bahas atau misalnya siapa tamu yang akan menjadi teman kita untuk bercakap-cakap di channel ini demikian untuk episode kali ini saya Dini Batubara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax